Jajaran kepolisian sektor Belanakan Kabupaten Subang berhasil mengungkap peredaran uang palsu di wilayah Belanakan. Di wilayah Belanakan, tepatnya di desa Dusun Kelelangan, di Kecamatan Belanakan Kabupaten Subang, ini mencurigai salah satu pelaku berinisial MT. Seseorang berinisial MT belanja barang di tokonya. Setelah dilakukan pemeriksaan secara detil, dia curiga bahwa uangnya adalah uang palsu. Langsung menghubungi Polsek, Belanakan, dan Kanditreskrim serta anggotanya langsung bergerak ke sana untuk menamankan si pelaku dan uang yang dilakukan palsu tersebut. Dari hasil penyelidikan anggota dan pemeriksaan, benar dinyatakan uang itu adalah uang palsu. Pengungkapan uang palsu ini berawal dari laporan seorang pemilik toko pakaian yang menerima uang palsu setelah ada dua orang yang tidak dikenal berbelanja di tokonya. Polisi berhasil menangkap dua orang tersangka atas nama Nirtam aliasa Remon dan Rino Setiawan. Dari hasil pemeriksaan secara intensif, polisi mendapatkan informasi bahwa Nirtam alias Remon menyimpan uang palsu tersebut di sebuah kandang kambing milik salah satu temannya, yaitu Tardi. Di bawah kandang kambing tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan 50 ribu rupiah sejumlah 6 juta. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh keluarga Tardi di kandang kambing yang sama, juga terdapat uang palsu yang masih disimpan oleh Tardi. Lalu polisi kembali menggeledah kandang kambing tersebut dan menemukan kembali uang palsu pecahan 50 ribu rupiah sejumlah 3 juta rupiah. Untuk tersangka Tardi, polisi masih terus melakukan pengejaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.